Kalo ngomongin sosok penting dibalik kreatif space, Kartika Yahya salah satunya. Seniman ini gak cuman menyanyi dan ber-acting, tapi juga bikin satu ruang kreatif di Jakarta buat banyak orang. Kartika, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk ngurusin ruang selatan, terus juga aku ada satu lagi namanya Yayasan bersama proyek, aku buat untuk mendukung kestaraan gender, tapi melalui tetep musik dan art. Jadi aku juggling antara dua. Gimana cara juggling dari satu bidang ke bidang yang lain? Aku adalah orang yang selalu pengen mencoba banyak hal, tapi juga tetep di lorong kreatifitas gitu. Jadi kayak kita misalnya membuat satu pertunjukan, kita juga melihat visual sebagai seorang perupa gitu kan. Jadi sebenernya itu sesuatu yang memang udah weaved in gitu, udah terajut. Jadi kita gak susah sebenernya bolak-baliknya. Sekarang tuh lebih fokusnya ke ruang selatan, atau you have your own private things that you still wanna achieve? Private things masih ada, masih bikin musik, karena berkarya itu sesuatu yang menjaga kewarasan sih buat aku ya. Selain itu juga memang ruang selatan ini butuh fokus aku banget gitu. Kalau misalnya dulu tuh aku mengumpamakan kreatifitas adalah sebuah benih yang bisa tumbuh. Sekarang tuh aku pengen mencoba untuk menjadi tanah tempat benih itu tumbuh gitu. Memfasilitasi seniman-seniman yang mungkin perlu ruang, perlu dukungan dan lain sebagainya gitu. Keren. Katika, I heard that you do a lot of collaboration ya. Ya lintas genre gitu kan. Itu ceritanya gimana? Mungkin kalo di musik ya, lintas genre karena tertarik dengan banyak jenis musik. 90s, I grew up in a lot of like underground scene, punk, and a little bit of metal gitu kan. Mostly punk. Combine misalnya dari jazz terus punk bisa dicampur gitu? Tango terus tiba-tiba apa gitu kan. Oh itu keren sih. Influence pun datangnya dari mana aja gitu kan. Termasuk juga misalnya kayak lirik kita bisa ngeliat ke dalam atau keluar, ke dalam apa yang kita rasa atau keluar situasi sosial yang ada di depan mata kita tuh kayak apa, itu bisa masuk juga ke dalam karya apapun gitu gitu. Luni kan juga seniman aktivis, and I hear that you are fighting for women's rights. Di hari ini menurutku aktivisme tuh udah jadi sesuatu yang ingrain, yang udah bisa dilakukan sama banyak orang, tanpa dia harus menyebut dirinya aktivis atau apapun. And you what you're doing dengan menjadi role model buat anak-anak perempuan, bahwa anything is possible misalnya. Dan aku mencoba melakukannya melalui pertawaan oleh musik aku, terus kemudian tahun 2013 aku quit musik sementara untuk jadi pendamping untuk korban kekerasan seksual, karena memang aku merasa lebih resah kalau aku melihat semua situasi ini, ketidakadilan ini, kekerasan dan lain sebagainya, dan aku nggak ngapa-ngapain gitu. Aku ngerasa lebih resah kalau aku kayak gitu. kalau misalnya itu tidak terjadi di bidang kita masing-masing pun, kita juga bisa sebenarnya bikin perubahan-perubahan kecil gitu. Oh keren banget sih. Wah, ruangan apa nih? Jadi ini ruang karya selatan. Ini adalah community spacenya, tempat kita mengadakan ya berbagai macam kegiatan. Eh tapi kalau di sini kalau nggak salah yang paling popular tuh is the bengkel acting class ya? Sama kelas nari kalau nggak salah ya? Kelas nari tuh di sini diampu oleh Ningrum Syaukat, seorang koreografer. Nah ada dua, ada Together Again, yang kedua adalah Dance for Self Love. Kalau kelas acting, nah itu salah satu yang menurutku adalah keberhasilan di ruang selatan. Tadinya bener-bener kayak kantoran. Iya. Dan sekarang main di filmnya Joko Anwar, terus Riri Riza gitu. Jadi menurutku kelas acting ini bener-bener jadi tanah yang subur untuk tumbuhnya bakat-bakat. Oke oke oke. Pertemuan-pertemuan ini tuh lu dapet apa aja sih? Selatan nih ngasih aku kesempatan untuk mengenal komunitas-komunitas yang sebelumnya aku nggak tahu juga. Karena kita harus secara aktif memperkenalkan diri ke mereka, supaya mereka punya ruang untuk empower themselves sebagai komunitas dan sebagai perorangan. Terus kalau misalnya dengan program-program yang baru ada apa aja? Atau mungkin kedepannya you're still looking to? Jadi November ini akan berangkat untuk riset. Nantinya akan ada kolaborasi-kolaborasi global, karena kita pengen kewawasan kita terbuka. Bukan cuma kita ngambil dari luar negeri, tapi orang-orang di luar negeri juga harus tahu bahwa di Indonesia tuh banyak gerakan-gerakan keren gitu. Keren banget ya. Mantap. Buatku untuk bentuk kreativitas apapun bisa tumbuh, itu harus ada support system. Dan aku udah jalanin perjalanan hidupku sebagai seniman, sebagai orang yang mencipta. Sekarang waktunya aku untuk menciptakan support system, supaya tercipta ekosistem kreatif yang sehat buat semua. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati